Intro Hayo, siapa disini yang suka mengganggu temennya kayak gini? Atau pernah melihat anak di sekolah diperlakukan seperti itu? Duh, pasti kasian ya, apalagi kalau dia sampai depresi dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Biasanya arwahnya gak bakal tenang dan mengendayangi orang-orang yang sudah mengganggu dia kayak gini. Yuk langsung bahas film-film tentang hantu yang merupakan korban dari teman-temannya sendiri. Yang pertama adalah Kalian pantas mati Film pertama menceritakan Raka, seorang anak indigo yang bertemu dengan hantu perempuan di sekolahnya. Tanpa Raka ketahui, rupanya hantu yang dia temui merupakan hantu jahat yang berusaha membalaskan dendamnya. Kisah bermula ketika Raka balik ke kampung halamannya di Bogor. Raka sendiri memiliki gelang di mana gelang tersebut akan mengikat jika ada hantu di dekatnya. Anehnya ketika berjalan di bis, gelang tersebut bereaksi. Namun gak ada hantu yang muncul. Lalu ketika di terminal bis, dia bertemu perempuan yang memakai seragam sekolah. Raka akhirnya mengobrol dengan perempuan itu. Sampai akhirnya Raka sadar, jika perempuan yang diajak ngobrol merupakan hantu ketika perempuan itu bisa menghilang. Keesokan harinya, Raka bertemu kembali dengan hantu perempuan itu di sekolahnya. Awalnya Raka berusaha untuk tidak memperdulikannya. Karena takut kalau-kalau hantu itu minta tolong untuk dibalaskan dendamnya. Tapi ternyata hantu tersebut lupa dengan dirinya sendiri dan bertemu Raka hanya untuk ngobrol saja. Tidak lama kemudian Raka yang berada di kelas, tiba-tiba dia melihat sosok hantu yang memakai masker dengan penuh darah di luar kelasnya. Rupanya, siswa yang berada di sekolah itu sering diteror oleh hantu masker, di mana korbannya tiba-tiba menghilang secara misterius. Karena penasaran dengan hantu masker tersebut, Pak Man Raka mencoba untuk mencari informasi tentang sekolahnya dan ditemukan jika ada susu bernama Dini yang meninggal karena kecelakaan. Keesokan harinya, Raka melayakan pada temannya Erlin tentang Dini dan juga ingin melihat foto dari anak itu. Erlin mengatakan jika Dini pernah masuk majalah di sekolahnya dan ketika Raka ke perpustakaan, rupanya Dini merupakan hantu perempuan yang sering ditemuinya. Tidak lama setelah itu, tiba-tiba hantu masker datang dan berusaha untuk menyerang Raka. Tapi karena gelang Raka, hantu tersebut kesakitan dan tanpa sengaja membuka masker itu dan terlihat jika hantu perempuan itu ternyata hantu masker. Ketika keluar dari perpustakaan, Raka bertemu kembali dengan hantu perempuan itu dan Raka langsung mengatakan jika sebenarnya dia adalah hantu masker dan namanya adalah Dini. Dini akhirnya ingat tentang masa lalunya. Jika dulunya, dia sering dibully di sekolahnya dan ketika malam hari, dia berusaha kabur dari rumah. Namun ternyata, dia kecakaan tertabrak oleh bis. Waduh, kira-kira bagaimana ya cara Raka menghadapi hantu yang ternyata memiliki dua keperbadian. Apakah siswa yang di sekolah itu bisa selamat dari 6 dini? Buat kamu yang penasaran, kamu bisa langsung tonton filmnya yang berjudul Kalian Pantas Mati. Lanjut ke film berikutnya adalah Sajen Film berikutnya menceritakan Alanda yang mengakhiri hidupnya sendiri karena depresi akibat perundingan yang ia alami selama di sekolah dan membuat arwahnya menjadi kentayangan menerol suisi sekolah. Cerita bermula ketika Alanda mencoba untuk merekam Bianca seorang sisi populer yang sedang merunding murid lain rupanya Bianca mengetahui jika Alanda merekamnya Keesokan harinya Bianca bersama pacarnya Davi mengambil kamera Alanda dan menyuruhnya untuk mengambil di pesta yang diadakan David Rupanya Alanda dijebak oleh teman-teman Bianca Di sana Alanda dipaksa untuk minum miras hingga membuat dirinya mabuk dan tidak sanarkan diri Keesokan harinya ketika Alanda di sekolah dia dirunduk satu sekolah karena videonya ketika mabuk disebarkan oleh Bianca Gara-gara video itu Alanda harus dipanggil butanya untuk memberitahu jika beasiswanya telah dicabut Belum lagi ketika di ruangan wali kelas Alanda masih dimarahi karena nama sekolah jadi tercoreng karena videonya tersebar Alanda yang putus asa akhirnya memutuskan untuk mengakhir hidupnya di lift sekolahnya Sejak kejadian itu Bianca jadi sering diteror oleh hantu Alanda di rumahnya hingga dia jatuh dari tangga sampai meninggal dunia gak cuma sampai sana aja pacar Bianca, Davi sampai guru-guru yang ada di sana semua melihat araw Alanda yang suka muncul di sekolah Waduh apakah Alanda gentayangan di sekolahnya untuk membalaskan dendam ke perundung yang ada di sekolahnya itu Kamu yang penasaran sama kelanjutan filmnya bisa langsung tonton filmnya yang berjudul Sajen Lanjut ke film terakhir yaitu Mereka yang tak terlihat Film terakhir menceritakan Saras yang merupakan anak Indigo yang tanpa sengaja bertemu dengan arwah bernama Dinda di mana dia meninggal akibat perundingan yang ia alami selama di sekolah Pada awal cerita Saras yang sudah masuk SMA ketika dia di toilet tiba-tiba dia diganggu toilet yang dia datangi berubah menjadi penuh pecahan kaca dan muncul makhluk lewat pantulan kaca Awalnya Saras tidak mempedulikannya tapi makhluk itu terus mencoba untuk mengganggu Saras ketika dia di perpustakaan sekolah Namaku Dinda Rupanya hantian bernama Dinda berusaha memberitahu tentang kisah masa lalunya di mana ketika dia masih hidup dia punya kehidupan yang bahagia di rumah tapi sungguh berbeda saat dia di sekolah di mana dia yang ingin berteman dengan Citra anak populer di sekolahnya malah dimanfaatkan oleh Citra dan teman-temannya sampai suatu saat Citra mengundangnya untuk menginap di rumahnya di sana dia disuruh untuk berfoto tanpa menggunakan pusana rupanya keesokan harinya Citra mencetak foto-foto Dinda dan dipajang di mading sekolah setelah kejadian itu Dinda akhirnya memutuskan untuk menghiri hidupnya di toilet sekolah Dinda juga meminta kepada Saras untuk mendatangi ibunya Dinda tapi sayangnya ibu Dinda masih tidak percaya keesokan harinya Saras mencoba lagi untuk mendatangi ibunya Dinda kali ini dia bersama Citra Saras berusaha mengatakan jika Dinda meminta untuk Citra agar minta maaf ke ibunya Dinda juga Dinda sendiri ingin mengatakan jika kematiannya ternyata sebuah kecelakaan aku bahagia memiliki orang tua seperti ibu apa yang terjadi kepadaku adalah sebuah kecelakaan wah berbeda dengan hantu yang lain ya ternyata arwah Dinda hanya ingin ibunya mengikhlaskan kepergiannya buat kamu yang penasaran dengan cerita lengkap pengalaman Saras bisa langsung tonton filmnya yang berjudul Mereka Yang Tak Terlihat oke sobat itulah film-film yang menceritakan tentang hantu korban perundingan wah habis nonton video ini jangan mau merunding anak lain di sekolah ya nah untuk nextnya kita bakal bahas film apa lagi nih komen di bawah ya terima kasih dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati